Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC kini digelar di Sumatera Selatan untuk pencegahan kebakaran lahan dengan mendirikan posko di lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang. TMC digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional yang didukung TNI Angkatan Udara dengan mengerahkan satu pesawat kasa C212 dari Skadron 4 Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang. Melibatkan awak yang berpengalaman dalam operasi tersebut, setiap hari dilakukan satu hingga dua kali penyemayan garam di ketinggian 13 ribu kaki dengan kapasitas 800 kilogram garam sekali penyemayan. Curah hujan yang dioptimalkan lewat TMC diharapkan membasahi lahan dan mengurangi potensi munculnya titik api dengan memprioritaskan lahan gambut produktif yang rentan terbakar. Untuk hotspot memang saat ini belum ada, namun demikian potensi perkembangan hotspot bisa dikatakan ada dan bisa dikatakan dalam taraf sedang dan sampai dengan besar. Sehingga kita melaksanakan kegiatan teknologi modifikasi cuaca ini dalam rangka memperpanjang proses terjadinya hujan atau musim hujan. Sehingga peluang terjadinya hotspot bisa kita eliminir. Operasi yang menjadi bagian dari siaga karhutua tersebut digelar selama 15 hari ke depan. TMC yang berkesinambungan diharapkan bisa mencegah meluasnya kebakaran lahan. Tercatat sejak Januari hingga April 2022, luasan lahan terbakar di Sumsel sudah mencapai 240 hektare. M. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan